Sejak terkenalnya Jim Crow ini, jadi makin banyak blackface di mana-mana. Orang-orang kulit hitam lewat blackface ini digambarin sebagai ras yang... Sebenernya kita udah cukup sering ya ngebahas soal rasisme. Dan tadinya gue mau udah dululah. Nanti lagi aja bahas rasis-rasisnya. Udah kebanyakan kayaknya. Tapi gue baru inget kalau simbol rasisme ke orang kulit hitam malah belum dibahas. Simbol yang berawal dari tren hiburan rasial yang awalnya buat lucu-lucuan. Tapi karena kebablasan, malah munculin stereotip buruk ke kelompok masyarakat kulit hitam. Ini kalau yang umuran gue, lo suka nonton Looney Tunes mungkin di TPI dulu. Pasti lo apal nih ya sama gambar ini ya. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas tren blackface. Dan sejarah munculnya stereotip rasial kulit hitam. Di Learning by Kukling. Oke, sesuai namanya. Jadi blackface ini adalah praktek di mana orang bakal ngecat muka mereka jadi warna hitam. Tujuannya buat hiburan. Dan biasanya yang ngecat mukanya tuh orang-orang kulit putih. Mereka ngewarnain muka mereka pakai semir sepatu, cat minyak, gabus yang dibakar. Ya pokoknya apapun lah. Yang penting jadi hitam. Terus di bagian bibirnya, sengaja dibikin jadi kayak keliatan gede gitu. Ini nih buat apa? Mereka melakukan ini buat niru penampilan orang kulit hitam. Niru penampilan orang-orang yang dari dulu dianggap derajatnya tuh lebih rendah daripada orang kulit putih. Kalau menurut histori, awal mula blackface tuh sebenernya gak jelas. Kapan atau dimana dimulainya. Tapi kemungkinan tren ini datang dari Eropa. Dari teater-teater klasik disana. Terus baru masuk ke Amerika di awal abad ke-18. Dan awalnya masuknya nih lewat minstrel show. Buat yang belum tau, minstrel show tuh sebutan buat orang yang tampil solo, duo, atau trio, yang nyanyi dari satu tempat ke tempat lain. Nah disini, mereka nyanyi sama nari-nari, tapi sambil cosplay jadi orang kulit hitam. Mulai dari dandanan muka sampai tingkah lakunya, itu pokoknya yang ditampilkan disana adalah semua yang mereka anggap kulit hitam banget. Disebut juga awalnya, semua yang jadi blackface di minstrel show tuh pasti laki-laki kulit putih. Kalau kulit berwarna dikit nggak bisa tuh jadi blackface. Karena ini kan sebenarnya joke dari orang kulit putih buat sesama orang kulit putih dengan ngerendahin orang kulit hitam kan. Dan kalau menurut David Leonard, profesor dari Washington State University, pemeran di minstrel show tuh kebanyakan orang-orang Irlandia. Yang emang waktu itu mereka status sosialnya tuh dianggap rendah. Nah orang-orang Irlandia ini berubah jadi blackface buat nunjukin keputihan mereka. Kok terdengar salah ya? Coba kita ulang nih. Mereka berdandan jadi blackface buat nunjukin sisi kulit putih mereka. Nah itu maksudnya itu. Buat nunjukin kalau ada orang-orang yang statusnya jauh di bawah mereka. Karena kulitnya nggak putih. Jadi yaudah. Sejak saat itu, orang-orang Irlandia ini atau orang yang kelas sosialnya menengah kebawah tuh nganggep dengan adanya blackface, mereka bisa nunjukin kalau mereka bukan yang paling rendah. Ada yang lebih rendah. Orang-orang kulit hitam. Oke, sekarang kita bahas minstrel show-nya. Jadi, di setiap penampilan minstrel, orang-orang kulit hitam lewat blackface ini digambarin sebagai ras yang bodoh, konyol, mesum, pemalas, pengecut, dan percaya sama tahayul. Terus buat wardrobe-nya, mereka selalu dipakein baju yang dianggap kulit hitam banget. Terus beberapa juga pake wig, sama pake jas yang buntutnya panjang. Terus pake celana garis-garis, sarung tangan, atau sering juga dipakein baju yang compang-camping. Sementara, orang yang berperan sebagai orang kulit putih, biasanya dia dipakein jas formal yang rapi banget. Sengaja kayak gitu, biar keliatan bedanya. Si putihan terhormat yang mana, si hitam yang rendah yang mana, biar keliatan. Nah, di minstrel show jaman dulu, karakter blackface yang paling terkenal tuh adalah ini. Namanya Jim Crow. Diperanin sama Thomas D. Rice. Jadi di setiap show-nya, Jim Crow ini bakal ngebawain lagu dan tarian yang judulnya jam Jim Crow. Nah, disini ceritanya, Jim Crow ini adalah budak kulit hitam. Terus dia lagi jalan-jalan, ketemu orang, eh orangnya malah dipukul. Karena orang ini gemuk. Terus dia lanjut jalan lagi, sambil ngelakuin hal-hal lain. Kayak nyambuk singa, makan buaya. Ya pokoknya semua hal yang nunjukin kalau Jim Crow ini emang liar banget. Yang nunjukin kalau orang kulit hitam tuh ya, kelakuannya kayak Jim Crow ini. Gak manusiawi. Sampai akhirnya, di tahun 1830, Jim Crow jadi viral. Jim Crow jadi terkenal banget. Bahkan nih, saking terkenalnya, Thomas D. Rice, yang meranin Jim Crow tadi, dia tuh sampai dijulukin sebagai Father of Minstrelsy. Dan yaudah, sejak terkenalnya Jim Crow ini, jadi makin banyak Blackface di mana-mana. Gak cuma di Minstrelshow, Blackface waktu itu juga jadi ada di acara komedi musikal, teater musikal, dan seiring dengan berkembangnya zaman, Blackface juga jadi tampil di TV dan film. Bener-bener nyebar dia udah. Disebut, orang-orang dulu tuh terhibur banget sama penampilan Blackface. Mereka seneng ngeliat penggambaran orang kulit hitam yang bodoh. Kalau menurut Eric Lott, profesor dari City University of New York, diinterviewnya sama CBS, dia bilang kalau Blackface itu sebenarnya hasil gabungan antara rasa iri, hasrat, dan rasa takut. Maksudnya... Jadi kalau menurut profesor Eric Lott, orang-orang kulit putih dulu tuh sebenarnya mereka tuh pada takut. Takut suatu saat, orang-orang kulit hitam bakal bangkit dari penindasan. Bangkit dari tempat rendah mereka, dan akhirnya berkuasa. Nah, karena takut, akhirnya orang-orang kulit putih ini jadi seneng banget nonton keterbelakangan orang kulit hitam yang disajiin sama Blackface. Karena ini jadi ngilangin parnonya mereka. Jadi pas nonton Blackface, mereka tuh kayak... Ha 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 ha. Ternyata kulit hitam bodoh seperti itu. Tidak perlu takut mereka akan bangkit kalau begini caranya. Ha 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 ha. Ya gitu kira-kira. Ditonton terus biar ketawa. Biar tenang. Sampai akhirnya, apa yang ditampilin sama Blackface tuh nempel di kepala mereka. Dan jadi stereotip mereka ke orang-orang Afrika Amerika. Nah, kita kan tadi taunya yang dandan jadi Blackface tuh selalu orang-orang kulit putih ya. Tapi, di tahun 1860-an, orang-orang kulit hitam mulai ikut-ikutan jadi Blackface. Nah, orang-orang kulit hitam ini ikutan ngitemin muka mereka pakai alat-alat yang sama. Semir sepatu, cet minyak, atau gabus yang dibakar. Jadi orang-orang kulit hitam ini bakal ngitemin muka mereka sampai bener-bener hitam berkilau. Dengan bibir yang pastinya kelihatan gede juga. Kenapa jadi gitu? Karena itu satu-satunya cara biar mereka bisa masuk ke dunia hiburan. Biar orang-orang kulit putih yang nonton tuh seneng. Kayak, Wow, Blackface-nya bener-bener orang kulit hitam. Dan yaudah, karena penontonnya ternyata makin seneng, akhirnya sejak saat itu, Blackface asli kulit hitam makin dicari. Mereka jadi punya panggung. Laku mereka akhirnya. Tapi di sisi lain, Blackface asli kulit hitam ini juga bikin orang-orang kulit putih makin ngerasa superior. Makin ngerasa kalau mereka tuh gak akan pernah kalah dari orang-orang kulit hitam. Mulai emosi ya rasanya ya. Bahkan di film The Birth of a Nation, yang rilis tahun 1915, film ini pernah kita bahas juga ya di video tentang Ku Klux Klan. Asik jadi marketing. Iya, bahkan di film ini, Blackface tuh dijadiin karakter yang gak bermoral dan suka ngelecehin orang. Terutama cewek-cewek kulit putih. Sampai akhirnya mereka diberantas sama Ku Klux Klan. Ini bener-bener disuapin ya rasisnya orang kulit putih dulu ya. Dan parahnya, film propaganda ini dianggap sebagai fakta sejarah sama kebanyakan orang kulit putih waktu itu. Sampai-sampai KKK, Ku Klux Klan, yang waktu itu sempet vakum, mereka nih sampai bisa nerima member baru lagi. Karena di film itu, mereka dibikin sebagai pahlawan. Bahkan Presiden Amerika waktu itu, Woodrow Wilson, dia nih sampai muter film itu di gedung putih. Dan ini ngejadiin The Birth of a Nation sebagai film pertama yang diputer di gedung putih. Anjir, film pertama yang diputernya film rasis nyer. Terus beberapa kabar juga sempet bilang, Presiden Wilson tuh sempet ngasih komentar. Komentar kalau film ini tuh fakta. Beneran kayak gitu di dunia nyata. Waduh. Waduh, 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 waduh. Nah, kalau menurut Jim Crow Museum, efek dari blackface yang emang dipopulerin sama karakter Jim Crow, itu tuh ternyata beneran kebawa sampai dunia nyata. Beneran kebawa sampai kehidupan sosial masyarakat. Bahkan nih, di sini, Jim Crow nih sampai dikaitin sama pembedaan dan pengkotak-kotakan golongan. Disebut gara-gara Jim Crow, akhirnya toilet umum di sana tuh jadi dipisah. Ada toilet buat kulit putih sama toilet buat orang-orang kulit berwarna. Tiket masuk ke tempat hiburannya juga gitu. Di tiketnya dibedain. Ada yang tulisannya tiket buat orang kulit putih, ada juga yang tulisannya tiket buat orang kulit berwarna. Jadi dulu sebenernya kalau naik bis, orang kulit hitam tuh bebas mau duduk di mana aja yang kosong. Tapi pas ada penumpang kulit putih naik, mereka harus langsung pindah ke belakang. Harus ngasih kursi mereka ke penumpang kulit putih. Karena aturan dan norma di sana waktu itu kan emang begitu. Kulit putih derajatnya lebih tinggi. Makanya mereka harus jadi prioritas. Aduh, makin emosi ya. Dan parahnya lagi, di sini diskriminasi sosial yang terjadi ini bukan dari masyarakatnya aja. Diskriminasi sosial juga dilakukan sama pemerintahnya. Pemerintah ngeluarin undang-undang yang mereka kasih nama Jim Crow Laws. Undang-undang Jim Crow. Undang-undang yang isinya ngebatasin hak-hak orang kulit hitam di Amerika. Lewat undang-undang ini, mereka jadi kayak maksa orang-orang kulit hitam buat nerima kenyataan. Kenyataan kalau mereka harus kerja ekstra, walaupun gajinya kecil. Dan lewat undang-undang ini, segalanya tuh jadi makin dibedain antara kulit hitam sama kulit putih. Sekolah mereka dibedain, gereja mereka dibedain, sampai ke tempat pemakaman aja dibedain. Nah, karena simbol orang kulit hitam waktu itu yang terkenal tuh Jim Crow si blackface, akhirnya ya undang-undang ini dikasih nama undang-undang Jim Crow. Ini kayak becandaan aja gitu ya buat orang-orang kulit putihnya ya. Gila. Emosi jer-jer. To keep black separate and powerless, southern legislators pass what became known as Jim Crow Laws. They were named after a song and dance routine called Jump Jim Crow that savagely mocked rural blacks and was performed by whites in blackface. Nah, selain diskriminasi, Jim Crow dan blackface-nya ini juga bikin banyak orang Afrika Amerika, orang-orang kulit hitam di sana, dibunuh dan disiksa. Karena orang kulit hitam makin diremehin. Dan masih menurut Jim Crow Museum, dipercaya ribuan orang kulit hitam udah jadi korbannya. Dan lebih adanya lagi, kejahatan-kejahatan ini, pembunuhan dan penyiksaan ini, ini nih malah dijadiin senjata sama orang kulit putih. Buat ngeken orang kulit hitam. Biar orang kulit hitam ngeliat, terus mereka makin pasrah sama keadaan mereka. Akhirnya mereka nggak punya ambisi. Ya, pokoknya waktu itu, blackface ini bener-bener jadi simbol yang bikin orang kulit hitam makin susah hidupnya. Dan di sisi lain, blackface juga jadi simbol yang bener-bener bikin orang kulit putih itu yakin. Yakin kalau mereka tuh emang nggak setara. Kalau sampai ada orang kulit hitam yang ngerasa setara, atau ngerasa punya hak yang sama, ya bakal terancam dia pasti hidupnya. Bahkan nih, saking dianggap rendahnya orang-orang kulit hitam waktu itu, sampai ada kartu pos yang gambarnya tuh, orang kulit hitam lagi dicambuk sama orang kulit putih. Terus ditontonin tuh sama orang-orang di sekitarnya. Gambarnya kira-kira kayak gitu. Ya, ini kan gila ya. Perbudakan pake nyiksa malah dijadiin gambar di kartu pos, anjir, anjir. Terus nanti, semua orang yang mau ngirim surat pake kartu pos, jadi bakal ngeliat gambarnya. Gambar orang kulit hitam lagi dicambuk sama orang kulit putih. Makin masuk lah di otaknya lah. Makin berpikir kalau mereka nih emang beda derajatnya. Dan sayangnya, walaupun udah sekitar seabad kemudian, tapi sampai sekarang, masih banyak orang yang suka pake kostum blackface. Buat Halloween. Bahkan nih, di Belanda sama Selandia baru, itu tuh masih ada blackface parade. Parade yang malah udah jadi tradisi setempat. Tapi ya, semoga ini simbolnya aja yang masih ada ya. Semoga rasismenya udah gak ada. Eh, tapi mungkin gak sih kayak gitu? Kalau menurut tuh gimana? Apa mungkin rasismenya udah ditinggalin? Tinggal simbolnya doang? Silahkan komen. I think people who go to the Jim Crow Museum are often surprised when they see something from 2015 as racist as many of the things from 100 years ago. Oke, sekian Renipa Googling kali ini tentang blackface. Yang jadi simbol rasisme ke orang-orang kulit hitam di Amerika jaman dulu. Eden ya? Gue jaman SD nonton ini di kartun-kartun, gue sangka emang biasa aja. Ternyata ada pesan-pesan negatifnya. Kalau lo merevisi kali gue udah salah atau lo mau nanya atau lo mau nambahin yang gak ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir mencasin totes semua usaha halus seadanya sepertinya caramu berhasil aku Leon Again, aku aku kau aku Terima kasih telah menonton!